Hai kembali lagi bersama saya di video kali ini saya akan sharing bagaimana cara menambah atau memperbesar kapasitas drive C ya drive C maupun D di Windows tanpa menggunakan aplikasi disini saya kasih contoh menambah kapasitas di drive C aja ya sudah bisa dipastikan kalau teman-teman sering menginstall software pasti drive C itu akan cepet penuh ya dan bisa dipastikan komputer atau laptop kita akan terasa lelet ya bila digunakan ya Oke sebelum kita mulai jangan lupa like subscribe comment dan share ya untuk update video terbaru Oke nombor pertama kita langsung saja buka file explore ya ini bisa pakai Windows 2010 kalau Windows 2007 ke atasnya kita tinggalkan buka aja di start terus ini ya komputer Oke kita pilih file explore lalu kalau kita mau menambahkan local dc kita cari kapasitas yang satu harus dengan local dc ya misalnya eh ini ya local dc ini ya kita mau menambahkan ke local dc Oke bagaimana caranya kita lalu kita klik dispatch ini aja klik kanan kita klik manage tunggu ya lalu kita pilih dismanagement klik kita klik kiri aja ya oke nah ini kan yang mau ditambah ini kan dia local dc ini ya angka hit pertama yaitu kita klik kanan kita klik is hias dia112 kita klik kolom dari travelと知ati pastikan komentar pastikan a taxes kalau ada ini kalau ada apa namanya yang masih ada file-file yang di local-ris.ae ini pastikan kita backup dulu ya karena akan ke format atau kehapus secara permanen kita backup dulu di local disk atau di flash disk ya Oke kita pilih yes ya kalau sudah di backup kita pilih yes Oke yes ya setelah di kita ini kita nge-delete muncul ini ya akan menjadi unallocated ya Oke setelah itu kita klik local gc ini ya klik kanan lanjut extend volume Oke kita langsung saja klik next ya Nah ini kan tadi ini yang di apa lokal disk tadi ya yang unallocated tadi sebesar ini ya ini mau kita tambahkan semua kita klik aja next kalau sumpama kita mau tambahkan setengahnya seumpama 150 atau berapa itu terserah teman-teman kalau saya sama saya tambahkan semua ini ya klik next aja ya next klik finish ya lah ini ini langsung gabung-teman gabung jenis satu ya ini jadi eh 378 GB ya Oke langsung kita coba kita lihat ya Nah ini sudah sudah nah 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 ini sudah nambah ini ya dari yang tadinya 112 GB menjadi 378 GB ya 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 jika sudah silahkan keluar dan lakukan restart pulang Oke cukup sekian dari saya jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya untuk aktifasi video selanjutnya terima kasih selamat menikmati